Pemerintah Kabupaten Murojambi menggelar Silaturahmi Halal-Bihalal bersama Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Aula Rumah Dinas Bupati Murojambi pada Rabu kemarin. Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi disambut hangat Bupati Mas Nabusro dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno. Dalam Silaturahmi Pasca Lebaran ini, selain dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan III di lingkup pemerintah Kabupaten Murojambi, juga dihadiri oleh Forkopimda dan juga beberapa pejabat dari Provinsi Jambi. Bupati Murojambi Mas Nabusro mengatakan sangat berterima kasih atas kehadiran Gubernur Jambi untuk bersilaturahmi bersama pemerintah Kabupaten Murojambi. Bupati Mas Nabus berharap pemerintah Provinsi Jambi bisa terus membantu dan mendukung kemajuan di Kabupaten Murojambi. Alhamdulillah tadi Pak Gubernur dan Wakil Hasilaturahmi halal-halal dalam rangka Idul Fitri yang mana pemerintah Kabupaten Murojambi dan dikundungi oleh Pak Gubernur kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Hasilaturahmi-nya dan menjaga persaudaraan. Sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dirinya sengaja datang ke daerah-daerah untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah. Sehingga sinergi dalam program pembangunan Provinsi Jambi berjalan dengan baik. Kita mengadakan halal-halal sahilaturahmi kami di Murojambi ya. Ini yang pertama kali kita kundungi dalam rangka Idul Fitri ini. Tentunya kami, saya dengan Pak Gubernur, tentu, turun, mohon apa-apa dari seluruh masyarakat Murojambi, wakili, bupati, wakili, bupati. Jadi, kenapa? Karena tentu banyak yang belum bekerjakan, yang belum dilakukan di Jambi. Ya, pasti banyak, mungkin juga ada warga yang belum puas dengan penerja Pembangunan Provinsi Jambi. Nah, oleh itu saya memaaf, ya, saya ke pemimpin, karena ini akan saya minta nanti. Dirinya juga berharap agar tidak ada prasangka terhadap pemerintah. Karena pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Murojambi, tim liputan Baik TV Jambi melaporkan.